kita berdua akhirnya kakak ade 2019 kita buka di marketplace shopee itu kita jualan DIY kit dan bahan-bahan nah mulai dari itu kemudian tahun 2022 setelah pandemi kita baru ikut event-event kita jual produk kits aksesoris kalau handcraft itu lebih ke kerajinan terus kita ada material tools itu buat yang band-band maniknya sama workshop kalau di sini kan workshopnya itu bukan orang datang bikin tapi kita yang bikinin jadi kayak custom langsung hai people lihat deh lucu nggak sih aksesorisnya ini ada gelang ada cincin dan ini tuh dibuat dari manik-manik serta wire ya atau ada kawat tembaga gitu ini hasil karyanya anak-anak mudanya kota Semarang dan juga tokonya ada di kota Semarang buat people mungkin yang suka produk-produk lucu-lucu korean-korean gitu ya apalagi yang terbuat dari beats boleh banget untuk nanti datang ke toko ini ya dan kalau penasaran gimana ya ternyata dari jualan manik-manik dan aksesoris yang terbuat manik-manik ternyata bisa jadi sebuah bisnis yang menguntungkan kalau penasaran pengen tahu lebih lanjut jangan kemana-mana tonton terus sampai selesai di ini usahaku episode berseri.id Oke people sekarang kita udah bareng sama Dina owner dari berseri dan juga Bunga manajer dari toko berseri Hai kalian semuanya apa kabar baik sehat ya ini kalian ini sebenarnya apa sih twin bestie atau sister atau apa kita berduanya kakak adik Oh kakak beradik yang kakak mana yang adik mana aku yang kakak dia yang adik Oh tapi jaraknya satu tahun doang Oh jaraknya satu tahun makanya udah kayak teman sendiri gitu ya dan ini yang punya ide pertama kali siapa untuk bikin toko berseri aku sendiri Oh Dina oke Dina boleh diceritain dong gimana sih awal mulanya tuh punya inspirasi bisa bikin suatu usaha kayak gini awalnya aku suka pakai aksesoris gitu kan terus aku lihat dia di Instagram banyak nih yang pakai aksesoris dari beach Nah aku dari situ bikin-bikin lah dari hobi itu aku mulai kepikiran buat aku bisnisin Oke tapi kalau toko berseri sendiri sebenarnya dia tuh lebih ke apa sih jualan bahan jualan produk atau jualan kursus gitu awalnya dari 2019 kita buka di marketplace Shopee itu kita jualan DIY kit dan bahan-bahan nah mulai dari itu kemudian tahun 2022 setelah pandemi kita baru ikut event-event kita jual produk beach aksesoris oh begitu nah ini berarti kalian memulainya dari tahun berapa tahun 2020 udah sekitar 3 tahunan berarti ya dan diawal mulainya ini belajar dari mana untuk bikinnya apakah dari tutorial YouTube atau nyoba sendiri kalau belajarnya aku atau tidak dari lihat YouTube aku suka banget lihat YouTube Korean vlog itu dulu awalnya terus aku lihat di Thailand vlog juga bikin aksesoris nah dari situ aku belajar tekniknya inovasi-inovasi yang perlu aku pelajari oh ternyata begitu emang kalau misalnya dilihat ini ala-ala Korean gitu ya dan kemudian ini kan banyak lagi rame di luar negeri tapi kemudian dibawa ke Indonesia apakah di Indonesia ini memang lagi ngehype juga atau kalian bahkan di awal sebelum ngehype sudah ada duluan? kalau kita ini sebenarnya kan kita terima dari itu yang dibilang kan di luar negeri gitu kan nah ini baru kita ngikutin juga pasarnya mereka nah ternyata pasar sini tuh juga seneng sama warna-warna yang kayak di luar oke dan ini bisa dibilang kayak cewek-cewek kue gitu ya warna-warnanya terus kalau bunga gimana akhirnya bisa join di bisnis adiknya ini apakah kalian dari awal membangunnya bareng atau gimana? nah aku joinnya itu karena mungkin aku sering public speaking kayak gini kan waktu pertama berseri event itu 2022 itu acara Pemkot Semarang juga kita di alun-alun kauman nah itu aku baru join buat meromosiin berseri nah setelah itu ya event ke event jadi kayak aku lebih ke gimana sih berseri bisa berkembang bisa tumbuh bisa dikenal banyak orang khususnya sebenarnya saat ini tujuan berseri itu dikenal di kota Semarang prijualan bahan baku dulu terus DIY site kemudian beralih ke bikin produk sampai akhirnya bikin kelas gitu ya kok kalian bisa sekreatif itu dan bisa bikin apa ya development produknya itu macem-macem gitu apakah melihat bahwa ternyata banyak nih yang minat untuk ikut kursusnya juga atau gimana? kalau produk kita itu lebih ke kita memperbanyak varian produk karena setiap selera orang kan beda-beda kayak gitu nah kita targetin kesitu biar semua orang tuh seleranya bisa ada nih di berseri mau cewek mau cowok juga kita juga bisa bikin ibaratnya yang cocok lah buat mereka buat workshop itu sebenarnya sebagai langkah juga berseri bisa dikenal gitu promosi juga kayak gitu oh jadi sebenarnya workshop itu bagian dari promosi ya biar orang-orang tahu tapi kan disitu kalian ngajarin orang bikin nih gitu apakah entar misalnya produk jadinya jadi pasarnya berkurang karena ada kursusnya takut gitu nggak sih? kita sebenarnya kalau saingan kayak gitu kompetitor gitu kita makanya bikin berseri itu beda dari yang lain bedanya apa ya kita varian produk kita banyak tapi harga kita tuh masih terjangkau sedangkan kalau di toko ini customer bisa datang langsung bisa custom jadi nggak usah menunggu PO PO atau berapa hari gitu nah itu bedanya kita oke jadi kalian sediain ready stock juga ya disini banyak sekali dan biasanya yang datang kesini itu yang gimana nih yang butuh cepet-cepet atau kadang cuma mau ngukur aja nih ukurannya pas atau nggak baru nanti pesen custom atau gimana? pasar kita kan beda-beda nih ada dari anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu juga nah kalau anak-anak itu lebih seringnya tuh mereka beli yang ke manik-maniknya yang masih mentahan nah mereka tuh bikin-bikin sendiri kayak gitu untuk yang kayak remaja SMP SMA kuliah lebih seringnya ke yang perutu jadi dan kalau yang ibu-ibu itu lebih ke yang perutu kawan karena itu kan lebih ke elegan dan kalau manik-manik kan liatnya kayak rame banget gitu kan ya kalau yang itu kan lebih warnanya elegan gitu lah oke wow luar biasa ya jadi bahkan untuk berbagai macam segmen mereka menawarkan produk yang beragam pula dan kemudian kalau kita lihat ini lokasinya ada dimana sih? lokasi toko kita itu ada di Jalan Suyu Donau nomor 133 itu tepat banget di depan SMP 40 nah itu kan apalagi lokasinya di depan SMP jadi kayak udah langsung mempersilahkan adik-adik ya untuk belanja cari produk-produk disini tapi kemudian adanya toko disini pengaruh besar gak sih sama kemudian penjualannya ataupun semakin dikenal gitu karena target marketnya di depan langsung nih gitu untuk awalnya kan sebenarnya berseri itu targetnya kan mahasiswa sedangkan kita kan dulu event ke event itu serinya ketembalang jadi lebih ke mahasiswa yang ditembalang nah karena tokonya ada di Semarang Selatan ini yang deket Tugu Muda juga nah sekitar itu kan banyak anak sekolah nah jadi target pasar kita tuh lebih besar gitu lebih banyak kan kalau disini anak sekolahan oke jadi malah memperluas pasarnya ya untuk workshop itu lebih mengakomodir yang teman-teman mahasiswa di Semarang atas gitu ya terus kalau daerah Semarang Selatan dan sekitarnya bisa langsung ke tokonya sini gitu ya dan ini cocok banget untuk anak-anak dari SMP SMA gitu ya apalagi memang ini lucu-lucu banget sih ya terus kalau untuk dari harganya karena tadi kan kita lihat range target marketnya luas ya dari yang anak-anak sampai dewasa harganya aman gak nih? harganya itu kita mulai dari Rp2.000 aja sampai Rp100.000 gitu oh masih sangat terjangkau banget ya dari Rp2.000 sampai Rp100.000 terus kalau tadi kan katanya ada custom juga memang ini ada pilihannya apa aja? ready stock, custom, terus yang bisa di custom apa aja? nah kalau yang custom itu tergantung customernya pengen kayak gimana kalau dia punya desainnya sendiri dia bisa tunjukin ke kita kak mau yang kayak gini nanti bisa kita bikinin semisal mau yang ada ready cuman kak aku gak suka yang ini diganti ini bisa gak bisa kita bikinkan juga oh oke jadi bisa improve ya dari apa yang ada kemudian diubah-ubah atau mau request sesuai kepinginan kita gitu juga bisa baik wow seru banget ya ngomongin masalah aksesoris aja loh ya tapi ternyata untuk memperbesar skala bisnisnya bisa banget nih dan kita pasti penasaran kira-kira kedepannya dari kedua kakak beradik ini kaya-kira punya plan apa lagi ya jadi buat e-people jangan kemana-mana tetap bersama kami di ini usahaku selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 batunya itu juga bisa custom? batunya kita juga bisa custom pilih sendiri mau kayak gimana mau desainnya kayak gimana kita juga bisa terus yang kayak gini juga bikin sendiri? yang itu juga bikin sendiri kayak lintir-lintir kawannya juga sendiri wow dan bikinnya kira-kira berapa lama sih kalau misalnya kita mau custom? dari kita sebenernya kalau yang kayak gini-gini 5 menit bisa kalau mungkin yang agak gede dan panjang gitu kan manik-maniknya nyusunnya itu 20 menit 20 menit 20 menit? jadi untuk bikin ready stocknya juga gak butuh waktu yang lama ya? iya dan biasanya ada gak karakteristik tertentu gitu misalnya anak-anak SMP lebih suka yang gimana nih atau kalau mahasiswa lebih suka yang mana kalau itu sebenernya tiap orang kan emang beda-beda cuman kalau anak-anak SMP itu lebih yang simbol-simbol aja karena kan juga di sekolah mereka kayak takut dan gak terlalu mencolok ya terus kalau mahasiswa itu sukanya yang rame-rame gitu oh iya lebih eksploratif ya kemudian kalau yang buat ibu-ibu yang kayak gini ya iya emang pas banget nih yang berkilau-vila yang berkilau oke terus kemudian kalian nemuin hambatan gak sih dalam membesarkan usaha ini ya itu hambatan awalnya kan karena kita event ke event jadi customer tuh gak selalu bisa membeli produk kita nah makanya kita kasih solusi ibaratnya kita ada tokonya disini dan toko ini kan juga buka setiap hari bisa menungin kebetulan customer seringnya tuh kayak dateng kesini bingung mau kasih kado temennya apa karena packing kita tuh juga lucu gitu kak packing kertas jadi ya udah sepaket sama kayak kado gitu loh oke dan kemudian kalau mau packing segala macem itu ada tambah harga gak? enggak sih emang dari awal packing kita tuh pakenya packing kertas jadi lebih simbol juga jadi memang harus desainnya segala macem tuh se-cute mungkin gitu ya baik nah terus rencana kedepannya tadi kira-kira mau diarahkan kemana lagi nih toko berseri? emm rencana kedepannya kita tuh pingin aksesoris di berseri itu gak cuman yang kayak cincin gelang atau itu-itu aja kita juga pingin kalau manik-manik itu bisa dipakai ke lifestyle kita setiap hari fashion kita seperti di baju, di kerudung, di sandal, atau di tas terus manik-manik ada di mana-mana oh oke jadi pengen nanti manik-manik bisa di aplikasikan ke berbagai macam hal lainnya ya dan itu kalian jual juga nanti disini iya gitu menarik ya kita juga pengen buka cabang malahan kayak menggait pasar-pasar yang baru karena kan kita kalau saat ini fokusnya di Semarang dan kita pengen memperbesar pasar di Semarang mungkin seterusnya kita bisa ke event-event yang di luar kota oh menarik ya karena kalau sekarang ini kan baru satu ya tokonya berarti ada gak nih sistem reseller atau apa gitu? kalau dari kita tuh gak ada sistem reseller sih kak cuman kita kan karena ada toko kita juga masih dipanggil buat ke event-event itu juga promosi juga kita walaupun ada toko kita tetap jualannya di event-event itu juga masih tapi paling banyak berarti dari mana? apakah dari tadi jualan DIY setnya atau dari workshopnya atau produk-produk yang dijual ketika workshop? kalau buat penjualannya sih saat ini lebih banyak di toko karena di toko kan satu toko ini udah komplit gitu ada aksesoris itu kayak aksesoris yang buat rambut atau kalau handcraft itu lebih ke kerajinan terus kita ada material tools itu buat yang bahan-bahan maniknya sama workshop kalau di sini kan workshopnya itu bukan orang datang bikin tapi kita yang bikinin jadi kayak custom langsung itu kan oh oke, ditungguin bisa ya? iya bisa banget baik dan kalau misalnya workshop nih menarik ya karena kita bisa ikut belajar cara bikinnya kita bisa ikut perorangan atau harus grouping dulu nih terus ngundang kalian datang sistemnya seperti apa? sejauh ini kita sistemnya di groupin dulu beberapa orang misalnya minimal 5 orang biar ngajarinya tuh juga enak juga bisa saling sharing-sharing ini kamu bikinnya apa? aku bikinnya apa? kayak itu mungkin bisa terinspirasi dari satu teman itu oke tapi biasanya kalian bikin workshop sendiri juga gak? maksudnya yang terus kalau orang mau ikut individu gitu bisa? hmmm kalau saat ini sih belum kita masih nunggu yang rame aja sih oke dan itu biayanya kira-kira berapa? kalau misalnya kita udah dapet nih teman sekian pengen bikin acara bareng kita rame jarganya beda-beda sih kak dari Rp40.000 sampai Rp100.000 cuma itu karena paketnya kan beda-beda ada yang paket gelang cincin, gelang rantai, kalung, stratfon kayak gitu terus juga ada paket yang misal kalau Rp100.000 itu free DIY kit jadi bisa dibawa pulang jadi mereka walaupun udah belajar workshop sama kita mereka pulang pun bisa bikin sendiri kayak gitu wow instinct bisnisnya jalan banget ya oke dan kemudian buat yang terakhir nih kalian berarti akan fokus disini karena notabene mereka ini masih kuliah ya masih mahasiswa gitu kan gimana sih cara bagi waktunya dan apakah ini bisnisnya bakal terus diterusin atau nanti mungkin bakal beralih ke kantoran? kalau kita berdua sebenernya lebih suka bisnis daripada kerja kantoran jadi kayak gitu apalagi ini bisnisnya udah lumayan besar jadi mungkin kita mau tetap fokus lah di bisnis ini gitu oke baik sayang banget soalnya ya kalau gak dilanjutin luar biasa sekali ini contoh anak muda dari kota Semarang yang punya banyak ide dan juga bisa mengelola bisnis yang gak cuman kecek-kecek gitu bener-bener ini jadi satu hal yang besar dan potensinya besar banget loh untuk dikembangin semoga buat Dina dan juga Bunga bisa sukses terus ya dengan usahanya dan buat e-people yang pengen tau silahkan langsung aja datang kesini untuk sosmednya ada apa aja nih? ada di instagram berseri ID sama di tiktok oke silahkan di cek instagram dan juga tiktoknya berseri.id ya dan buat e-people yang punya usaha unik menarik lainnya apa yang kita liput silahkan DM aja ke instagram at semarangpemkot buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis dan juga buat e-people jangan lupa untuk subscribe di youtube channel kita karena ada banyak sekali program ya di hari Senin kita ada ngobras ngobrol asik bersama OP di kota Semarang di hari Selasa ada ngopi ngobrol inspirasi di hari Kamis ada ID usahaku di hari Cuma ada jelajah Semarang di hari Sabtu ada kulineran dan di hari Minggu ada posiran kalau gitu saya Hanyu Normalita beserta narasumber kita Dina dan juga Bunga pamit untuk diri terima kasih dan sampai jumpa